Intro Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu78farm dari Jogja Teman-teman, di video ini Saya mau sharing mengenai Pakan hijuan Ya Kalau teman-teman nonton videonya 78farm itu isinya pakan Terus udah biarin aja lah Supaya beda dengan teman-teman yang lain ya Karena apapun ternaknya Pakannya itu yang jadi masalah utama Ya Mau ternak kambing, mau ternak domba, mau ternak sapi Bahkan mau ternak ayam, ikan Itu pakan itu jadi yang utama Nah, kalau di kambing domba Pakan utama adalah hijuan Hijuan itu adalah pakan utamanya Oke Kali ini yang akan saya sharing adalah gini teman-teman Baiknya Baiknya itu lebih banyak Nanem rumput Atau nanem ramban Ramban itu daun-daun atas ya teman-teman Legum gitu lah Lebih baik Lebih banyak yang mana gitu Nah, gini teman-teman Kambing domba itu kan Herbivora ya Artinya pemakan daun-daunan Nah, kalau domba Pakan basicnya adalah jenis rumput Seperti sapi Kalau kambing Pakan basicnya adalah jenis-jenis daun-daun atas Atau rambanan lah Kita biasa nyebutnya rambanan Legumnya seperti itu Nah Domba Karena pakan utamanya itu rumput Artinya Rumputnya yang dibanyakin Kambing Karena pakan utamanya legum Itu rambanya yang dibanyakin Nah Dioplos bagaimana Hasilnya top Topnya gini teman-teman Domba Pakan utamanya rumput Kemudian ditambahi Pakan hijauan Ramban-rambanan Hasilnya akan top Misalnya Oh rumputnya itu Kadang rumput lapangan Rumput kepon Rumput budidaya Seperti odot Pakcong Gama umami Dan sebagainya Tapi terus ditambah Ramban-rambanan Misalnya rambanannya ada Indico vera Singkong karet Daun pisang Daun sawit Daun ketapang Maoni akasya Beringin Dan sebagainya gitu Maka hasilnya akan top Nah Karena kebutuhan nutrisinya Dari si rumput ini Kekurangannya Ini akan ditutup Sama ramban-rambanan Nah Bagaimana kalau kambing Kalau kambing Ketika sudah dikasih Pakan utamanya Mujudnya ramban-rambanan Dan kemudian ditambah Dengan rumput Maka Akan top juga Jadi gini teman-teman Rumput itu Maksudnya rumput budidaya Itu bisa Kita target Targetnya Oh target untuk Panen sekian banyak Dalam kurun waktu tertentu Nah Jadi jumlahnya Ternak berapa Atau dibalik ya Jumlah pakan Hijauan rumputnya Ada berapa Itu nanti Jumlah ternaknya Ngikutin Nah Kalau kasusnya itu Pada domba Yang penting Rumput budidayanya Dikembangkan terus Tanem terus Karena Apalagi Kalau teman-teman Mau main breeding ya Suatu saat itu Ada yang namanya Ledakan populasi Populasinya Bertambah Bertambah Itu butuh Pakan terus Teman-teman Nah Ketika kita Nanem rumput Nanem rumput Nanem rumput Itu kan Waktu panennya Kan pendek Pertama Dua bulan Panen berikutnya Satu setengah bulan Terus itu sudah bisa panen Dengan catatan Dirawat Dirawat itu Ya pengairannya Bagus Intensitas cahaya Bagus Pemupukannya Top Jadi los saja Los pemupukannya Pakai Kohe Pakai Rappen Tambah sedikit Pupuk kimia Mohon gue silahkan Nah Kalau ramban-rambanan Itu pun Harus dipupuk Karena Apa namanya Durasi Waktu panennya Kan lebih lama Dibandingkan Rumput Hanya saja Ramban-rambanan Nutrisinya Lebih tinggi Daripada Rumput Jadi Mana dulu Yang harus ditanam Dan jumlahnya banyak Kalau versi saya adalah Rumputnya Rumputnya Ditanam dulu Versi banyak Tapi Jangan berhenti Dan puas Kalau sudah nanam Rumput dalam jumlah banyak Teman-teman Harus Ikuti Misalnya Oh ini nanam Rumput Misalnya nanam Pakcong Terus Rambanannya Juga harus ditanam Entah itu Kaliandra Indigovera Singkongkaret Pisang Nanas Dan sebagainya Ini harus Di Harus ditanam Harus ditanam Supaya nanti Ibarat kata Di awal itu Komposisinya 80% Rumputnya Legumnya Bisa 20% Nanti lambat laun Bisa 70-30% Nanti lambat laun Lagi bisa 50-50% Nah kalau untuk Kambing Nanti posisinya Rambanannya Akhirnya bisa 80% Rumputnya 20% Jadi Rumputnya Harus ditanam Dengan Kontinu Rambanannya pun Harus ditanam Dengan Kontinu Nah kalau Tidak punya lahan Sewa Kalau tidak ada yang Disewa Gunakanlah Atau Lobi-lobi Lahan-lahan Yang sekiranya Bisa diajak Kerjasama Misalnya teman-teman Di daerah sawit nih Tinggal lobi aja Boleh enggak Lahannya saya pakai Untuk ternak Kambing Ternak domba Nah Dilobi aja Oh teman-teman Ada di daerah Yang kebetulan Ada lahan kosong nih Tinggal dilobi aja Saya kerjaannya Melobi-lobi lahan Supaya Hijauan saya Dari hari ke hari Bertambah banyak Bertambah Banyak Nah Teman-teman Mumpung musim hujan Ayo nanam rumput yang banyak Nanam legum yang banyak Supaya kita bisa Swasembada Pakan hijauan Ketika kita bisa Swasembada Pakan hijauan Maka Biaya itu akan Semakin turun Kemudian peluang profitnya Akan semakin naik Itu logikanya Teman-teman Biaya turun Profitnya Naik gitu Nah Jangan Jangan patah semangat Untuk nanam Pakan Karena Pakannya Utama Itu harus Diupayakan Baru teman-teman Nanti ngolah-ngolah Limba-limba Pertanian Yang ada Di sekitar Teman-teman Untuk dijadikan Pakan Tambahan Kalau pakannya Sudah banyak Nanti Action berikutnya Tinggal bikin Pakan simpan Entah silase Fermentasi Dan sebagainya Nah ketika Sudah punya silase Fermentasi Teman-teman Punya waktu Luang Untuk mengembangkan Lagi Misalnya Nambah lahan Atau misalnya Nambah aset Wujudnya Mau bikin kandang Atau nanam jahe Nanam alpokat Nanam durian Nanam cabai Tomah Dan sebagainya Atau Ngolah pupuk Segala macam Jadi Jadi Akan banyak Waktu Bisa dimaksimalkan Oke teman-teman Jangan lupa ya Tetap nanam Tetap nanam Tetap nabung Tetap bikin Aset Emas hijau Wujudnya daun-daunan Untuk pakan kita Karena Kambing domba Sapi luar biasa Pakannya bisa kita Suasembadakan Kita bisa Suasembadakan Bahkan bisa dapat Banyak profit Dari lahan Yang kita Olah Terima kasih teman-teman Ini sekilas dari kami Semoga bermanfaat Semoga Indonesia Semakin Ijo-royo-royo Semoga Semakin banyak Peternak-peternak Baru Yang punya pakan Ijoan berlimpah Dan semoga Usaha peternakan Kambing domba Sapi Semakin menarik Untuk digeluti Dengan Budidaya Yang Pas Yang ideal Terima kasih teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Bagi yang sudah subscribe Terima kasih Semoga Kita semua Sukses Sehat selalu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax